Oke guys kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri hari ini kita itu tetap panen pisang dan ini dia kelanjut Oke guys kita mencari pisang lagi guys oke guys Setelah kita Menunggu waktu kita tetap mencari pisang dan ini langsung aja kita cari aja guys ya Karena lumayan jauh juga guys tempatnya Dan lumayan semak juga ya guys ya Karena udah jarang itu kesini Jadi nanti kita lanjutkan guys sampai kita di tempat oke guys mantap Oke guys jadi kita udah sampai guys dimana target kita dan itu target kita guys Oke guys lanjut aja Lahan semak Karena sudah tidak saya urus lagi ya Karena masih ada sisanya makanya kita panen aja Daripada membazir jangan kita buang-buang rezeki guys tetap semangat dan mantap lanjut kita eksekusi Dan ini target kita yang mau kita eksekusi ya guys ya Dan ini dia langsung aja guys Dan ini dia langsung aja guys tanpa banyak basa-basi karena lahannya pun semak disini Ngeri-ngeri sedap guys jadinya langsung aja kita tarik aja guys nah jangan kita langsung patahkan guys Karena kalau patah nanti dia itu tegesek tegesek ya guys ya buahnya sama pohon pinang ini Oke guys jadi seperti itu dan ini mantap Lalu kita cari kembali ya guys ya Pisang kemarin yang ampuk itu guys yang itu dulu kita eksekusi ya guys ya Daripada dia itu mau bajer maksud saya seperti itu guys Nah ini masih kecil guys generasi penerusnya 7 bulan sudah berbuah gitu guys Nampaknya kecil tapi kalau 7 bulan sudah berbuah nanti saya buat Oke guys ternyata ini tempatnya agak lumayan tinggi guys ya Dagian Nah itu ya guys Serah Oke guys langsung aja kita gaskan Supaya dia itu lebih mantap lebih cepat Ini target kita yang selanjutnya guys dan itu dia sudah patah batang yang kemarin kita lihat ya guys ya Nah ini di area di kebun kita guys yang ada pohon di punya Jadinya daripada itu lama-lama nanti jadi layu deh guys Kalau pisang barangan ini kalau di lama-lama kan jadi layu dia Jadi langsung aja kita gaskan Sup kita potongin Nyangkut daunnya guys banyak yang nyangkut ya Jadi kita potong aja langsung tandanannya agar kita itu pun lebih cepat dan lebih mantap guys Sup Oke mantap Sekarang kita kembali lagi mencari pisang ya guys ya Kali ini kita itu mau mencari pisang raja Supaya ada kawannya guys Biasa guys Oh itu dia serem Nah Menjaga ladang dia itu guys Biar supaya dia itu ladang kita itu aman dari segala Segala penjuru arah ya guys ya Tapi gak aman juga Seperti itulah guys ya Ini namanya kita turun ya Nah Kita udah mulai sampai guys Oke Kita sudah mulai sampai Panik pisang raja Nah stok kita masih banyak guys Nah itu dia stok kita Apa paniknya Kita eksekusi Oke guys lanjut Dan itu target kita ya guys ya Nah itu guys kelihatan pisang raja guys Untuk pisang biasa guys Untuk pisang gorengan Jadi langsung aja kita eksekusi Serap Dua kali iris Tiga kali iris Empat kali iris juga guys Kita tarik aja guys Serap Ternyata dia itu ngangkut ya guys ya Ini ada pohon apa guys Peti guys Peti kalau disini Jadi langsung aja kita pangkasih Daunnya terlebih dahulu guys Kita pun gak mau yang lama-lama-lama guys ya Maunya cepat sih Instant aja dia Maunya seperti itu guys Agar pekerjaan kita tuh lebih cepat Lebih mantap guys Maksudnya seperti itu Tapi karena nyangkut dia sini Jadi macam mana lagi kita buat Langsung aja kita gaskan Cerah Langsung aja kita potong guys Daunnya terlebih dahulu Agar dia itu pun Dari nyangkutnya itu Dan pohon putihnya pun Seramat ya guys ya Tidak rusak Nah seperti itu Dan langsung aja kita potong Tandannya seperti ini guys Kita potong Serap Dan langsung dapat Dan ini dia guys Kita berfoto dulu Mantap Dan setelah kita tuh berjuang Kelilingi ladang Atau kebun Dan ini hasil kita di hari ini guys Tetap tiga tandannya guys ya Satu tandan dia itu pisang raja guys Pisang rajanya udah mau matang dia tuh Karena ketuaannya guys ya Dan dua lagi pisang barangan guys Nah ini dia Karena di lahan Yang sebelah sana itu semak ya guys ya Sudah tidak saya urus Ini pun sudah tua guys ya Tuanya seperti ini dia Padahal sudah pecah ya guys Ini kan bisa kita lihat sendiri pecah dia Tapi tuanya seperti itu ya Jadi seperti itulah Yang penting kita itu intinya tetap bersyukur aja ya guys ya Jangan banyak banget lu Tetap semangat Sukses selalu Mantap Oke guys kita lanjut lagi guys Mau cari panen pisang guys Kita cari terus ya guys ya Setiap hari kita itu pencarian pisang ya guys ya Pisang Barangan ini guys kali ini Oke guys Nah itu stok itu masih banyak Sini pisang raja Nah Stok masih banyak ya guys ya Nah itu lagi Oke guys Mau pisang kepok pisang raja Masih banyak stok kita Tapi kita ini mau mencari pisang barangan yang Tua terlebih dahulu guys Biar supaya kita itu lebih mantap lagi guys Oke guys Nanti kita lanjutkan aja supaya tidak kepanjangan ya guys ya Oke mantap Dan itu target gitu guys Udah kelihatan ya Oke guys Langsung aja kita gaskan ya guys ya Agar lebih cepat dan lebih mantap guys Oke guys Jadi langsung aja kita gaskan ya guys ya Tanpa banyak basa basi lagi guys Supaya kita itu lebih cepat lebih mantap lagi guys Dan ini target kita cukup lumayan ini guys ya Jadi langsung aja Kita pangkasi terlebih dahulu daunnya guys Agar kita itu memotong batangnya itu lebih mantap juga Oke guys Dan pekerjaan kita pun agak lumayan rapi Langsung aja kita intip Serap Masih ada yang nyakut ya guys Kita ini serap sekali iris aja guys Serap Oke guys Langsung patah ya guys ya Makanya saya tahan ya Kalau enggak dia nanti Kan rusak buah pisangnya Kalau jatuh langsung ke tanah Oke guys Jadi langsung aja kita pangkasi seperti ini Agar pekerjaan kita itu lebih mantap Dan buah pisangnya pun kita mau motong Tandanannya itu nampak ya guys ya Dan lebih mudah Oke dan ini dia guys Kita tetap selfie Mantap Dan kembali lagi kita mencari lagi guys Mas Karena kalau yang ini sudah saya tentukan target kita Di hari ini guys Yang tadi belum ya guys ya Karena kita itu jarang disana Jadi yang ini Kalau yang ini memang Sudah saya tentukan tadi Biar lebih mantap lagi guys Tadi kan Ini sudah tua kali ini guys ya Oke guys Super super mantap ya Oke Langsung aja guys Tapi kita itu pelan pelan ya guys ya Ada pohon mangga di bawahnya Mantap Dan ini target kita yang kedua guys Tetap pisang barangan Karena hari ini kita itu mau panen pisang barangan guys Karena pisang barangan kita di rumah Udah mulai apa ya guys ya Udah mulai apa gitu guys Oke guys Seperti itulah yang penting Intinya kita itu tetap bersyukur guys Tak bersyukur Apapun yang terjadi Nah kita itu harus pelan pelan disini ya guys ya Nah karena pohon mangga saya Takutnya pohon manganya nanti berpatangan Karena daun muda itu guys Oke guys langsung pelan pelan aja Serap Kita tahan pisangnya Sekali iris aja guys Serap Baru langsung aja kita pangkasih guys Agar tidak merusak pohon manganya Itu pun saya pelan pelan ini ya guys ya Daripada rusak pohon manganya Mendingan kita itu pelan pelan Guys ini masih ada yang bedir Tidak serap Oke guys Dan ini langsung aja Saya perdekat terlebih dahulu Agar lebih keren Mantap Dan ini hasil kita guys Lihat guys Sudah pecah dia guys Coba yang paksa ya Ketuaan ya guys Lihat mana tadi ya Gak kelihatan dari ini guys Tunggu guys Biar terbukti dia Luasanya itu yang udah seketuaan guys Nah ini guys guys Ini Ada juga tadi ya guys ya Nah itu itu Serap Kiri kanan itu guys Oke Oke Jadi mantep aja guys Oke guys Oke guys Jadi seperti ini Ini dia hasil kita ya guys ya Di hari ini Yang ini pecah guys Pecah guys Pecah banyak juga yang pecah Ya guys ya Nah ini lihat Pecah lagi Jadi seperti itu ya guys ya Kali ini udah mantap ini guys Karena saya itu di sebelah sana Dia itu sudah males Datang ke sana guys ya Kenapa? Karena orangnya komplit guys Jadi Seperti itu Karena kita itu Nah gak tau lah guys Itu malam lagi Jadi seperti itu Tetap semangat Dan tetap bersyukur aja guys Apapun yang terjadi Apapun yang diberi Tetap bersyukur Dan tetap semangat Mantap ya guys ya Dua tandan hari ini Kita lanjut dengan Panen jantung kita guys Mantap Jantung pun kita panen ya guys ya Kalau tidak diambil jantungnya guys Buahnya kecil-kecil Jadi langsung aja kita panen guys Oke mantap Kita pun guys Tidak lupa juga ya guys ya Dengan ambil gaya dulu kita Kita buat dulu gaya kita Agak lumayan keren guys Agar kelihatan apa guys Profesional Oke guys Semangat Mantap Guys kita lanjut lagi Mencari pisang guys Dari tadi saya tunggu-tunggu ya guys ya Cuaca sangat panas Kita bisa lihat sendiri guys Jadinya kita tuh nunggu-nunggu Mencari panen pisang Tapi karena cuacanya tuh panas Disini sudah jam 3 guys Jadi langsung aja guys ya Kalau ada tempat yang sama guys Ini memang tempat lintasan kita ya guys ya Maka dari itu Kalau ada tempatnya yang sama Kita dimaklumnya aja Kita hari ini mencari pasing pisang kepok dulu guys Pisang kepok untuk pisang goreng Memang di sekitar-kitar sini aja kita panen pisang guys Makanya tempatnya itu-itu aja Dan tadipun saya Lagi memotong kayu Jadi seperti itu Dan ini lagi Karena tempatnya tuh lumayan jau guys Nanti kan kita lanjut lagi guys Mantap Seperti inilah lahannya guys ya Dan itu target gitu guys Pisang kepok Oke guys Langsung aja kita eksekusi aja guys ya Biar lebih cepat dan lebih mantap Oke Udah mantap itu guys Dan langsung aja kita gaskan ya guys ya Nah itu dia Jadi langsung aja kita gaskan Biar supaya lebih cepat dan lebih mantap guys Karena cuacanya disini Panas ya guys ya Saya aja Panasan guys Baru gerak kesini aja Karena lumayan ya guys ya Karena tempatnya ini juga lumayan jauh dia Makanya itu Apa Lumayan capek guys Jadi langsung aja kita pangkas seperti ini Serap Aduh guys Terlalu tinggi dia guys ukuran kita Untuk penebangan batangnya Ini terlalu tinggi guys ya Jadi gitu tinggi agak susah nanti Harus kita bantu dengan tangan dia Cara pemotongannya Jadi seperti itu langsung aja kita pangkasih Daunnya ini sampai bersih guys Agar kita itu memotong tandanannya Lebih mudah dan lebih gampang Dan ini dia saya perdekat terlebih dahulu Ini mantap Dan ini hasil kita ya guys ya Nah ini dia Oke guys Mantap itu guys Untuk pisang goreng Oke tetap semangat Tetap bersyukur Mantap Kembali lagi kita itu mencari Target kita yang selanjutnya guys Mari kita ikuti video saya guys Sampai selesai Keseruannya kita itu pencarian pisang ya guys Memang kita itu disini-sini aja guys Tapi setiap hari kita itu bisa panen pisang Itulah dia itu Heran atau nyatanya guys Jadi seperti itu Biar lebih mantap lagi guys Tadi saya membelah itu guys Kayu durian dia Nah itu Makanya sambal saya nunggu-nunggu Cuaca redah Saya membelah itu dulu Oke guys Jadi lanjut aja guys Kita gaskan Lebih cepat lagi Disini udah Ada rambutan Ada segala semuanya ini guys Rambutannya lagi berbunga itu Oke guys Nah itu dia Silo ya guys ya Ini dia Serap Oke guys Banyak juga itu ada lagi guys Oke Dan itu lanjut Punya kita guys Nah itu target kita Pisang barangan Sudah tua itu guys Oke Mantap guys Lanjut Dan langsung aja Kita gaskan guys Target kita yang selanjutnya Pisang barangan ini guys Jadi terlebih dahulu Kita ambil sokong ya guys Dia kalau gak sokong Patah batang Jadinya harus kita sokong Karena ada di samping itu Pohon rambutan Kita itu harus lebih hati-hati Agar Pohon rambutannya Tidak apa ya guys ya Tidak terganggu Karena pohon rambutannya Lagi sedang berbuah Dan ini dia Serap Oke guys Kita habisi langsung daunnya Serap Agar kita itu bisa Gampang atau mudahnya Mengambil daripada Buah pisangnya Memotong Atau memotong Tandanan ya guys ya Biar lebih mantap lagi Seperti itu Ini dia Langsung aja kita potong Biar supaya lebih mantap Dan lebih Oke guys Cuaca sangat panas ya guys ya Dan ini dia Tetap berpotong Mantap Oke guys Jadi kita itu Sudah selesai ya guys ya Panen pisang Kita panennya cuman Seperti ini guys ya Dua tandan yang kelihatan Tadi kita ya Nah itu dia Dan itu Satu tandan pisang barangan Ada dua sisir ini guys Pohonnya sudah amruk guys Tadi Jadi saya biar sampai lama Ternyata berisi juga dia guys ya Dan itu yang selamat guys Cuman dua sisir Makanya tadi tidak saya videokan Karena tadi saya cek dulu dia Ternyata sudah berisi Saya gaskan aja guys Saya mau bajir Oke Dan ini satu tandan pisang kepok guys Lumayan guys ya Tetua dia Satu pisang gorengan guys Jadi seperti itu guys Tetap semangat Dan semoga kita itu termotivasi Intinya guys Termotivasi Tetap Mantap ya guys ya Dan kita pun tidak lupa ya guys ya Selalu berfoto Oke guys Biar supaya lebih semangat kita guys Mantap Tidak Tidak